Nah ini Ini masih belum dicor Kayaknya nanti dicor ini Ini dicor Seperti yang disana Ada pelebaran juga ya Nah itu Jadi agak diperlebar Dikasih pagar juga Untuk longsoran yang disini Alhamdulillah ini dikasih balok Seperti ini Balok-balok Jadi rapat sekali untuk baloknya Insya Allah Tidak akan longsor lagi ya Jadi pagarnya udah seperti yang di atas sana ya Jadi pagar ini Dibuat seperti yang di atas Jadi aman Untuk bagi pengendara nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke telur Kali ini Saya berada di jembatan Kelarak-kelarak dari Allah Lumajang Jadi ini masih dalam proses Pengecoran ya Jadi dipasang gorong-gorong juga Disini Jadi untuk kendaraan masih ditutup Masih ditutup ya Bisa kita lihat Untuk kali ini Nah ini Dibuatkan Tempat Nah ini masih belum dicor Kayaknya nanti dicor Ini telur Ini dicor Seperti yang disana Ada pelebaran juga ya Bentar Nah itu Jadi agak diperlebar Dikasih pagar juga Untuk longsoran yang disini Alhamdulillah Jadi sebelumnya Sebelum dicor Ya Ini dikasih balok Seperti ini telur Balok-balok Jadi rapat sekali untuk baloknya Insya Allah Tidak akan longsor lagi ya Ini Dan untuk yang di pinggir Ini dari got ya Gotnya sudah dipasang juga Ini Masih belum penuh sampai sana Jadi seperti ini Kondisi di arah lumajang Jadi untuk saat ini Untuk Kendaraan masih belum bisa Karena penggalian dari Balok Cor Ya Ini Akan terus kesana Tulur Nanti akan digali terus kesana Jadi agak lama juga ya Untuk Menunggu bukanya Dan sekali buka Mungkin nanti setelah persemian Tulur Jadi ditunggu saja ya Semoga di akhir Maret ini Yang kita tunggu-tunggu Yang kita nanti-nanti Memang benar-benar dibuka Untuk jembatan Gladak Perak Dan proses Pengecorannya juga Itu dikebut siang malam Tulur Agar Cepat Selesai Dan memenuhi target Karena anggarannya itu Di akhir Maret nanti Harus selesai Seperti itu Semoga saja Untuk para pekerja Diberi kesehatan Keselamatan Dilancarkan Segala Segala pekerjaan Yang Menjadi Tanggung jawab Disini Ya Semoga cepat Terselesaikan Dan kita langsung Kesana Lihat-lihat Tulur Jadi Pagarnya Udah Seperti yang Di atas Sana Jadi Pagar Ini Dibuat Seperti yang Di atas Jadi Aman Untuk bagi Pengendara Nanti Ini Semakin Lebar Tulur Karena Diperlebar Seperti ini Jadi Bukan hanya Di sebelah Sisi Sana Saja Melainkan Di sebelah Sini Juga Ini Masih Belum Dicor Tulur Jadi Yang dikerjakan Ini Di jalur Jalur Rawan Sebelumnya Jadi Ini Nanti Juga Dibuat Balok Cor Ini Mulai Proses Penggalian Disini Jadi Dikasih Gorong-gorong Nanti Saya kasih Gorong-gorong Dan Dibuatkan Balok Cor Juga Karena Kalau Tidak Dikasih Balok Tulur Ini Takutnya Longsor Lagi Bisa Kita Lihat Bisa Kita Lihat Disini Ada Banyak Sekali Bor Pokubumi Yang tinggal Pengecorang Saja Nanti Oh iya Masih Belum Tahu Yang Kapan Harinya Oke Saya Beropto Disini Pada Hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 Ya Dulur Jadi Untuk Info Hari Ini Info Hari Ini Di Jembatan Beledak Perak Di Arah Malang Seperti Ini Kondisinya Untuk Jembatannya Itu Dulur Jembatan Beledak Perak Oke Kita Lihat Terus Ya Oh Sudah Sampai Sini Dulur Jadi Untuk Balok Cor Ini Nanti Akan Dibuat Itu Mulai Dari Sini Sampai Kesana Sampai Ke Ujung Sana Itu Di Sebelah Sana Karena Kalau Gak Dibuat Balok Cor Disini Ini Udah Rawan Delur Ini Rawan Sekali Jadi Yang Kemarin Kemarin Ini Masih Sudah Bersih Untuk Saat Ini Terlihat Udah Banyak Sekali Besi Besi Lagi Karena Besi Ini Gunanya Nanti Buat Pagar Ini Mentok Sampai Sana Alhamdulillah Untuk Apa Itu Namanya Pondasi Dari Apa Apa Ini Tebing Agar Tidak Terjadi Longsor Di Bawah Ini Alhamdulillah Sudah Selesai Sampai Sana Telur Cuma Sedikit Ini Yang Kemarin Terjadi Longsor Juga Sempat Teroboh Walaupun Mungkin Tidak 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 Semoga Informasi Kali Ini Bermanfaat Bagi Pengendara Untuk Saat Ini Tidak Bisa Melewati Jembatan Geladak Perak Karena Ada Proses Penggalian Dan Pengecoran Jalan Arah Lumajang Seperti Itu Dan Mungkin Tidak Bisa Walaupun Diangkat Pun Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Menggoh Kita Saling Menghargai Saling Mengerti Agar Jembatan Pembangunan Jembatan Geladak Perak Cepat Terselesaikan Dan Kita Bisa Melewati Setelah Peresmian Nanti Di Akhir Maret 2023 Oke Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Becarnya Wabillahi Taufik Walid Daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh